Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali di Raskah YouTube channel Oke teman-teman kali ini saya akan membuat video tutorial masih dalam materi tabel temen-temen tapi sebelum itu ya baik teman-teman yang telah subscribe kemudian like dan share atau dibagikan ke sosial media teman-teman saya ucapkan terima kasih agar channel ini tetap terus berkembang dan saya doakan sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bagi teman-teman Oke baik dah sebelum sebelum sebelumnya saya sudah membuat materi tentang split cell ya temen-temen Oke kali ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana cara memformat sel ya memformat sel sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai contoh coba perhatikan disini ya teman-teman Hai ini barisnya ini baris selnya ini tidak lurus dengan baris yang lainnya teman-teman nah ini dia Bagaimana cara memformatnya contohnya nih temen-temen kalau kita ini mau mau memformat sel totalnya ini kita geser semua dari atas sampai bawah dia akan ikut bergeser Bagaimana supaya ada hanya sel total saja yang bergeser apakah kita kecilkan atau kita lebarkan gitu temen-temen Oke sebelumnya kita buat terlebih dahulu ya temen-temen kita buat terlebih dahulu tabelnya berarti ini ada beberapa kolom dan baris yang temen-temen coba perhatikan temen-temen Oke kita buat kolomnya terlebih dahulu kita hitung 12345 temen-temen berarti ada lima kolom kemudian barisnya bagaimana temen-temen barisnya 12345678 A berarti tabel tabel yang di layar monitor ini ya teman-temen itu ada lima kolom dan 8 baris kemudian bagaimana ini kok bisa hilang temen-temen garisnya Oke nanti kita atur ya temen-temen Oke jadi kita buat terlebih dahulu tabelnya yaitu klik menu insert kemudian tabel baru klik insert table kemudian number of kolomnya yaitu lima tapi temen-temen yang dirubah kemudian number of rows itu untuk jumlah baris baris berarti dia 8 baris ya temen-temen kemudian klik ok ya sudah mungkin bisa diatur ya temen-temen tergantung Oke kemudian kita untuk kuitansi pembayaran belanja barang ya temen-temen berarti ini adalah gabungan beberapa sel bisa empat bisa tiga temen-temen Oke kita buat saja tiga ya temen-temen kita blok tiga sel tiga sel di baris pertama kemudian langsung boleh klik menu layout kemudian pilih merge sel oke udah bergabung kemudian untuk tanggal dan nama itu kita blok dua sel ya temen-temen kita blok kemudian klik menu layout kembali merge sel oke sudah baru kita bisa buat temen-temen misalkan nih jodohnya judulnya maaf temen kuitansi pembayaran belanja barang Oke kalau untuk pindah baris tekan enter aja temen-temen nomor kuitansi kuitansi Oke silahkan temen-temen Oke kalau dia kalau dia mau dilebarin bisa temen-temen kita lebarin kemudian bagaimana ini ketengah kita blok ya temen-temen kemudian kita pilih ini temen-temen pilih menu layout kemudian disini dialen center led supaya dia di tengah-tengah kemudian boleh kita blok ya temen-temen terus kita tebalin Oke tergantung sih mau belakangan juga memformat teksnya juga enggak masalah tapi ya temen-temen ke kemudian tanggal underscore ya kemudian mungkin bisa nama oke baru kita blok kembali temen-temen kemudian klik menu layout kemudian align center led jadi supaya dia ketengah Oke mungkin kita tebalin atau kontrol B ya temen-temen di keyboard shortcutnya artinya keynya ya untuk menebalkan huruf kontrol B untuk menon menon tebalkan atau tidak menebalkan kontrol B kembali jadi kalau dia posisinya tidak tebal ya temen-temen ingat kalau dia tidak tebal berarti kalau kita tekan kontrol B berarti dia membuat tebal tulisan kemudian kalau dia dalam keadaan dalam keadaan tidak eh dalam keadaan tebal terus kita kemudian tekan tombol kontrol kemudian B berarti dia tebal atau di klik menu home ya temen-temen kemudian kemudian disini icon bot oke temen-temen kemudian item kemudian terus nama barang jumlah beli kemudian harga satuan kemudian total nah kemudian dibawah ini jumlah bayar kita blog kemudian kita pilih mersel ya temen-temen kemudian mersel caranya boleh di blog lagi kemudian klik kanan kemudian mersel atau blog blog kemudian layout kemudian mersel Oke teman-teman dah kemudian bagaimana teman-teman supaya ini hilang dia Oke kita buat rata kiri ya teman-teman kemudian jumlah bayar Oke bagaimana teman-teman ini menghilangkannya Oke menghilangkannya itu kita pakai ini saja teman-teman kita blog disini Oke kemudian pilih tabel desain ya temen-temen pilih tabel desain kemudian kita klik border kemudian border and setting atau tabel desain border and border setting kemudian kita pilih mana yang temen-temen mau hilangkan berarti sisi kiri dan sisi bawah berarti kita ini temen-temen klik disini klik disini baru Oke kan dah hilang deh teman-teman Oke kemudian bagaimana teman-teman untuk supaya sel ini kalau kita geser ah bawahnya tidak ikut caranya teman-teman kita blog kita blog kemudian sel yang akan kita geser kita blog kemudian kita geser teman-teman Oke lo kok turun ini mungkin terlalu lebar teman-teman Oke Oke Hai bila ada pertanyaan silakan ketika di kolom komentar dan teman-teman kita blog disini kemudian pilih layout pilih center supaya dia Oke di tengah sel jumlah beli misalkan harga satuan Oke teman-teman jumlah beli mungkin kita seperti ini aja Oke kemudian Oke item number terserah teman-teman mau gimana baiknya Oke kalau mau diwarnain silahkan warnain kemudian ambil table design kemudian ingat setting pilih warna ingat di pertemuan sebelumnya temen-temen Oke kita tebak kita tebalkan kita Bob oke teman-teman ya kemudian boleh saja Bagaimana ini ada nomor 123 itu dia berurut ya boleh saja teman-teman Hai ketikan dulu misalkan flash misalkan kita singkat aja kemudian HDD SSD kemudian mouse kemudian keyboard kemudian kalau kita mau membuat nomor urutnya kita blog kemudian pilih home teman-teman kemudian di sini temen-temen tergantung ya temen-temen Oke kemudian kalau mau digeser supaya dia tidak terlalu tengah kita ini aja temen-temen di indennya temen-temen Alep ini kita geser Oke teman-teman jadi kalau dia terlalu ini jarang kita bisa geser tergantung dari teman-teman teman-teman Oke kita blog kemudian kita bolkan Oke teman-teman nah seperti itu tergantung teman-teman misalkan ini kodenya misalkan F001 terserah teman-teman ya mau dibuat kode apa ini sebagai contoh 10 misalkan teman-teman kemudian 3510 10 Oke berarti ini kita blog kemudian buat rata tengah Oke temen-temen atau boleh di sini juga temen-temen hanya alain center di paragraf Oke kemudian bagaimana untuk menebalkan garisnya ini atau kita atur dulu supaya dia sama Oke sudah mungkin sama temen-temen Oke tergantung oke ini ada dua garis di atas temen-temen dua garis di atas untuk judulnya caranya aktifkan dulu ya kursornya temen-temen di table kemudian pilih table design kemudian pilih jenis garisnya dua kemudian pilih ini ini oke langsung dia kalau udah kita pilih langsung aktif border painter kita klik aja di sini temen-temen kalau mau pilih warnanya pen color kita pilih warna Oh maaf temen-temen harus setepat garisnya temen-temen nah seperti ini oke iya Oke kemudian kalau dia mau tebal pilih yang solid satu garis garis kemudian ketebalan garisnya kemudian kita pilih Oke teman-teman oke oke perhatikan teman-teman ini untuk mematikan border painternya klik sekali lagi di menu table design yang temen-temen klik ini oke jadi perhatikan kalau kita ini nampak dia tapi kalau dia border painternya hilang dia hilang temen-temen ini garis bantunya disini yang titik-titik ini temen-temen ya itu kalau diperinan nampak kenapa karena dia cuman hanya untuk garis pandu dari border painter temen-temen Oke terserah temen-temen mau bentuknya gimana silahkan ya oke kemudian klik disini kemudian arahkan dah selesai Oke apabila ada pertanyaan silahkan diketikan kolom komentar Kak Bagaimana kalau seandainya kita mau ngisi-ngisi apa logo di tabelnya Oh bisa temen-temen sekalian aja kita kasih disini ya Oke caranya gini temen-temen kita kita blog eh maaf bukan di blog kita pindahkan saja kursornya dimana tempat kosong kemudian insert kemudian picture atau disk device kemudian pilih lah cari logo yang kita buat ya teman-teman yang kita sudah sediakan dah baru ini pilih gambarnya kan nggak bisa geser-gesernya teman-teman kita pilih pilih saja ini picture format ya kan picture format kemudian webtech kemudian pilih infront teks temen-temen baru bisa digeser Hai ke teman-teman ha itu deh Oke kemudian posisi ya boleh suka temenlah di mana tapi biasanya kita pilih disini aja temen-temen wap atau behind tech nanti dia akan di belakang jadi kita pilih infront saja temen-temen infront supaya dia di atas teks atau di atas objek Oke teman-teman ada pertanyaan bila ada pertanyaan silahkan diketikan kolom komentar terserah buat temen-temen ya kemudian kalau dia langsung ini rata kiri kita blok aja kita buat rata kanan biasanya kan satu aja rata kanan bisa kan Oke teman-teman tergantung dari ini dari eh studi kasus temen-temen ya oke oke teman-teman kira-kira jelas atau tidak video saya silahkan diketikan di kolom komentar Oke ini masih masih kurang ya teman-teman kita ambillah lagi aktifkan di table table design kemudian pilih jenis garisnya kemudian penter ini klik aja disini oke sekali lagi ya teman-teman oke iya jadi dia harus ada tanda tanda seperti ini teman hai itu dia oke ya oke bila ada pertanyaan silahkan diketikan kolom komentar dan teman-teman dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati